Dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang tinggal menghitung hari, Pemerintah Kabupaten Minang Asa Utara di bawah kepemimpinan Bupati Jauh Neganda dan Wakil Bupati Kevin William Plotulung siap membantu dan sukseskan pemilu di Pumituan Seat. Kabupaten Minang Asa Utara memiliki wilayah kepulauan dengan penduduk yang tidak sedikit. Pendistribusian logistik pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang dikhawatirkan mengalami keterlambatan. Ketua KPU Minang Asa Utara, Hendra Lumanau, menjelaskan, pihak akan terus memaksimalkan dan memastikan untuk tidak ada keterlambatan ataupun kekurangan logistik. Untuk kesiapan logistik pemilu dan keperluan di TPS wilayah kepulauan, pendistribusian dilakukan dua hari sebelum pemilu. Serta meminta support dukungan fasilitas dari pemerintah. Hitungan bergeraknya di logistik pemilu ini, surat suara dan sebagainya, perlengkapan dukungan lainnya di TPS. Untuk wilayah kepulauan, kita merencanakan untuk estimasi waktu hamil dua, dan untuk daerah daratan hamil satu. Jadi, pola juga telah kita koordinasikan dengan stakeholder, termasuk juga kita memberi informasi kepada pemerintah untuk kita dapat diberikan dukungan. Dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 khususnya yang ada di wilayah kepulauan Bumi Tonsea, Bupati Joneganda bersama Wakil Bupati Kevin Lotulung akan selalu siap dan membantu KPU Minahasa Utara. Yang kami siapkan atau yang kami miliki saat ini adalah kapal untuk bisa membantu mendampingi. Membantu mendampingi ya, ini perlu saya jelaskan. Mendampingi untuk membantu apabila ada kendala untuk mendistribusikan rotak suara dan kertas suara tersebut, kami bisa menyiapkan untuk mendampingan. Bupati juga mengajak masyarakat Minahasa Utara tanggal 14 Februari untuk berbondong-bondong datang ke TPS dan menggunakan hak pilih dengan rasa tanggung jawab, rasa aman, dan tidak ada unsur paksaan sesuai dengan hati Nurani. Dari Minahasa Utara, Brian Umbo melaporkan untuk Kawanwa TV.